. Messi Cez jadi datang ke Indonesia, Media Malaysia khawatirkan gelagat fanatik supporter Indonesia, begini tanggapan Eric Thohir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa komen, like dan subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar timnas dan Liga Super 2023 setiap harinya. Mega bintang sepak bola dunia, Lionel Messi akan menjadi salah satu pemain timnas Argentina saat Laga FIFA Magdei melawan timnas Indonesia di Jakarta, tanggal 19 Juni tahun 2023. Keikut sertaan Lionel Messi telah dipastikan, Asosiasi Sepak Bola Argentina, AFA, yang sudah merilis daftar 27 pemain saat turnya di Asia ini. Lionel Messi selaku kapten timnas Argentina akan memimpin para pemain, diantaranya Angel Di Maria, Rodrigo De Paul, Julian Alvarez, Emiliano Martinez, hingga Nicolas Otamendi. Lionel Messi juga sudah merespon senang dengan dirinya diikut sertakan ke Jakarta. Peraih tujuh trofi Balundor itu membubuhkan, like, di postingan Twitter terkait daftar pemain yang telah dirilis untuk tampil melawan timnas Indonesia di Jakarta tersebut. Adanya kabar Lionel Messi mau ke Jakarta, turut menjadi pemberitaan media Malaysia, semuanya bola. Sembari memuji kemampuan Federasi Sepak Bola Indonesia yang berhasil melobi Argentina untuk datang ke Indonesia, media Malaysia itu mengingatkan gelagat supporter Indonesia. Semuanya bola meminta waspada atas luapan supporter fanatik timnas Indonesia, yang bisa saja mengerubungi hotel mereka. Hanya satu yang menjadi perhatian adalah perilaku supporter mereka, pihak keamanan dari Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi, terutama untuk skuad Argentina, tulis semuanya bola. Karena khawatir supporter fanatik Garuda akan menyerbu hotel tempat tim Argentina menginap, terutama untuk bertemu Lionel Messi, tulisnya lagi. Oleh karenanya, keamanan Lionel Messi perlu ditingkatkan dengan mewaspadai gelagat supporter Indonesia. Jika tidak, pasti akan membuat keamanan skuad Argentina nanti di Jakarta terganggu, jelasnya. Semuanya bola juga yakin tiket pertandingan timnas Indonesia vs Argentina bakal laris manis, karena tingginya animo menonton. Hal tersebut juga akan menarik perhatian banyak supporter timnas Indonesia, dengan penjualan tiket yang pasti laris bak pisang goreng saat mulai berjualan, katanya. Sementara terkait kedatangan timnas Argentina, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah meminta tolong kepada para fans sepak bola nasional, memperhatikan keamanan dan kenyamanan para pemain. Jangan sampai pertandingan besar Argentina ini tidak terjaga di Indonesia karena keamanan, katanya. Sebelumnya Erick Thohir menegaskan aktivitas tim Argentina di Indonesia dirahasiakan dari publik. Informasi kedatangan di bandara, penginapan, dan kegiatan timnas Argentina selama di Indonesia bersifat konfidential alias rahasia, ujar Erick Thohir. Erick Thohir menjelaskan hal itu merupakan bagian dari permintaan Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, terkait keamanan dan privasi selama berada di Indonesia. Ini permintaan AFA karena alasan keamanan, ujar Erick Thohir. Kita doakan saja semoga timnas Argentina puas, dengan keamanan dan fasilitas hotel yang ada di sini agar mereka bisa kembali di kemudian hari. Dengan hadirnya Argentina diharapkan timnas Indonesia dapat mengambil pengalaman yang berharga agar dapat menembus level Asia dan dunia di tahun ini. Bagaimana tanggapan kalian?